Pemirsa Polda Riau bersama WCK Bengkalis berhasil mengucapkan kasus peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau. Petugas mengamankan sabu seberat 40 kilo dan 50 ribu pil ekstasi dari Malaysia dengan 5 orang tersangka. 40 bungkus narkotika jenis sabu seberat 40 kilogram dan 10 bungkus pil ekstasi dengan jumlah 50 ribu putir berhasil diamankan di daerah Tenggayun dan Sepahat, Pengkalis. Kapolda Riau, Irjanpol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi akan ada narkotika jenis sabu dan pil ekstasi masuk ke wilayah Tenggayun dan Sepahat dari Malaysia. Petugas gabungan melakukan penyelidikan selama 4 hari, baik jalur darat maupun jalur laut. Petugas akhirnya berhasil melakukan penangkapan setelah para pelaku sempat melarikan diri. Petugas menemukan barang bukti yang sebelumnya disembunyikan pelaku. Dari pemeriksaan terhadap dua pelaku yang ditangkap, petugas mengembangkan kasusnya dan berhasil menangkap tiga orang tersangka lagi yang memiliki peranan masing-masing. Para tersangka masing-masing HR, RS, MC, SAI, dan ED merupakan orang seruhan dari tersangka TK yang diduga kuat sebagai bandar narkoba di Malaysia, sebagai mata-mata, dan apabila berhasil mereka akan diberi upah dengan narkoba. Para tersangka mengaku sudah ketiga kalinya menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Bengkali Setiaw. Namun dengan kesinggapan, dengan jumlah persodil yang memandai kita bisa tangkap sederhana dalam pelatiannya dengan melakukan tindakan penembakan yang terukur sehingga kaki yang bersangkutan di sebelah kiri terkena tembakan. Tentu ini semuanya untuk membongkankan kasusnya. Kita akan selesaikan ini perkara yang belum tuntas semuanya. Tentu kita akan tertuntaskan dan membongkar jaringan narkoba Herman dan Kampuan. Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Jungto Pasal 112 Ayat 2, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dari Pekanbaru, Riau, Kontributor Nusantara TV, Nur Riko melaporkan.